Sebelum menonton, jangan lupa like, share, komen, and subscribe. 3, 2, 1, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang lagi bareng saya, David Forehensem, di acara Ngota. Ngobrol KTOTA di 7up TV. Kali ini kita kedatangan tamu dari jauh ini. Namanya pesulap... Pesulap marah, guys. Sudah tahu kan kelihatan dari mimik mukanya. Oke, guys. Kita langsung saja membahas masalah Mbak C. Tia. Yang lagi viral sekarang. Mas, apa tanggapannya? Cut, 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 cut. Gini, mas. Saya kan nanya baik-baik, ya. Mas, jawab aja, ya. Oke, kalau mengerti, anggukan kepala. 1, 2, 3. Action! Jadi, buat mas, bapak... Oh, nampak biasa dipanggil tante. D aja, ya. Oke, untuk D, pesulap marah. Belum, belum, mas. Belum, belum. Untuk sulap, belum. Belum. Saya host-nya. Jadi, nurut. Oke, guys. Baliklah. Itu stroke. Oke, guys. Kita... Mas. Saya mau tanya baik-baik ini, ya. Mas ini pesulap marah? Atau master lamban? Kok nggak ngomong dari tadi? Saya ini nanya. Sekarang jawab. Jangan sampai berubah, nih. Saya jadi pesulap marah. Hawa kamu bau? Itu ya. Itu masalahnya. Oke, cut. Permisi dulu. Dari mana kamu? Dari keluarga baik-baik, Pak. Jadi, gini. Masalah yang terjadi di sosial media sekarang banyak sekali timbul di salah satu YouTuber, ya. YouTuber di Indonesia yang bernama Cek Tia. Cek Tia. Inisial aja. Iya. Tadi udah. Udah inisial, Pak. Harusnya kalau inisial, Cek Tia Jandra, ya. Itu bukan inisial. Itu langsung ke person. Cek Tia aja, ya. Ya, Cek Tia. Nurut, ya. Nurut, ya. Oke. Sekarang kita tanya lagi. Ini udah berulang-ulang, guys. Dan Alhamdulillah host-nya sabar. Jadi, permasalahan di Cek Tia sama pesulap marah ini apa? Kenapa? Bagaimana? Dimana? Apa kabar? Saya marah. Saya nggak diajak. Harusnya saya yang diprotes, yang dipiralkan. Saya kan pesulap. Saya, kalau lagi live, itu asli. Oh, lupa. Iya, terus, terus. Tapi, kalau nggak live, ya edit juga. Masalahnya di edit, Pak, ya? Iya, kenapa saya nggak diprotes? Saya marah sebagai pesulap. Jadi, alasan Bapak marah itu karena editan, Pak, ya? Eh, salah. Sorry, sorry, Pak. Sorry, Pak. Sorry, Pak. Maaf, maaf. Jangan nangis, Pak. Bapak pesulap marah, bukan pesulap nangis, Pak. Lanjut. Oke, cut. Kita potong lagi nanti. Udah. Ya, terus lanjut. Oh, nangis beneran, Pak. Lanjut. Ya, lanjut, ya? Udah kecolok, ini panas. Saya hanya kena sinar, tau. Saya silau. Maaf, Pak. Mungkin nanti, mungkin ada iklan yang masuk, ya. Bisa, kalau bisa iklan AC. Jadi, kita bisa pasang AC di sini. Udah lama, Pak. Tahun-tahun. Udah. Oh, iya lanjut. Sudah belum. Oh, iya. Silau. Jadi, untuk membuktikan, Pak. Sekarang, pembuktian kata Bapak ingin membuktikan bahwa pesulap merah itu bisa viral dengan masih nangis, Pak. Silau. Panas sinar. Matah. Banyak sekali lampunya. Jadi, Bapak saus merah. Eh, saus merah. Pesulap marah. Sekarang kembali ke Mister Agus. Nggak usah. Ini siap saja. Master Agus. Master Agus, ya? Oke. Jadi, gimana kalau masalah Master Agus itu? Kenapa? Yang 240 saya itu, nggak tahu? Saya orangnya nggak suka nawar. Langsung aja. Saya pernah berhadapan dengan sekitar 200 orang. Anak motor. Saya bisa menghadapinya. 200 orang. Itu gara-gara teman saya. Oh, iya, iya. Saya ingat. 200 orang. Saya ingat. Iya. 20 motor. 20 motor. Tapi ada yang boncing 3, ada boncing 4. 200 lah. Ya, kasih. Saya kasih 200. 1 orang. Biar ramai. Pembulatan, pembulatan. Iya, bisa nyatikan maksudnya itu. 1,2 orang. Iya. Bukan maksudnya 200 itu dikali. 200 ribu. 200 ribu. Bisa nyatikan 1 orang 200 ribu. Daripada bengap, Pak, ya? Ini daripada bengap. Bayar-bayar aja. Hmm, kayak gitu. Itu Master Agus. Master Agus. Kembali lagi ke Mbak Sinti B. Sinti Tan. Sinti itu Bintit, Pak. Sintia. Nah, itu Bintit Tan. Iya, iya. Kenapa? Ada masalah apa? Bapak itu pernah atau memang pernah menaruh hati atau gimana? Gak apa-apa. Kan sudah saya bilang di konten sebelumnya ya. Sintia itu memang cantrenaya. Gak ada salahnya, kan? Masalah dia pemohongi publik, kan? Cantik. Iya. Kayak gak pernah aja dibohongi mantan. Pohongi publik itu biasa. Yang lebih parah itu dibohongi mantan. Kalau itu mantannya, laki-laki itu terbohongi perempuan, Pak. Siapa? Mantan Bapak. Mantan saya? Kan kamu. Minatang kamu ya. Ya terus, lanjut. Kiuma aja. Yaudah. Pokoknya gini aja pesan saya. Kita di sini gak ada apa-apa. Gak ada maksud menyinggung kalian semua yang ada di situ yang lagi viral ya. Kita di sini gak jauh-jauh sih. Pansos. Pansos. Subscriber kita supaya nambah. Viewer kita supaya... Ini maksudnya apa nih? Biar terang. Oh biar terang. Ini biar terang. Jangan dimanjemundurin. Ya biar kita... Dapat duit lah dari iklan. Jadi, tadi kasusnya itu menyinggung ya. Perasaan Bapak, dia bisa viral atau Bapak enggak gitu. Apa karena followernya? Atau mungkin Bapak kurang introspeksi diri? Saya tantang buat kalian semua untuk viral. Nanti Pak, nanti Pak. Jangan dulu nantang. Jadi klarifikasi dulu Pak. Masalahnya apa Pak di sini? Ya masalahnya kan kita seperti kita tahu kan. Yang lagi heboh sekarang. Sintia dan Mister Agus itu 200. Sintia 40. Master Agus 200. Ini urusannya hitung-hitungan apa Pak? Satu-satu aja? Sintia dulu baru ke Master... Sintia satu lawan 40. Master... Bisa mengalahkan orang satu lawan 40. Ya bisa aja dia ngalahkan 40 orang. Kan belum tahu. Bisa jadi bukan berantem. Bisa jadi kan lomba lari. Main gap mungkin Pak ya. Gaplek gaplek. Misalkan ini kan 1 per 40 maksudnya. 40 orang itu ya dibayar. 40 ribu. Ya sekarang kan bayaran semua. Acara televisik ga ada yang ga dibayar. Bayar semua pura-pura berantem. Pura-pura cerai. Pura-pura mehek-mehek. Pura-pura putus. Kan dibayar semua. Acara TV. Benar, benar, benar. Ya sep. Apalagi apa acara YouTube. Orang jual beli mobil aja. Dibayar. Oh. Settingan. Ga ada yang settingan. Marah saya. Semap marah. Ya terus Mas Agus. Satu. Per 200. Ya wajar. Saya pernah. Malah. Satu. Bentar diam Pak ya. Saya marah. Iya. Marah boleh Pak. Cuma mikir. Saya ini host. Anggap saya. Host. Anggap saya sebagai host. Host. Jadi ditanya dulu. Ya. Menurut Bapak. Master Limbat itu. Ini mic disini. Master Limbat. Nyenyes kawannya cak Limbat. Kurang gimmick. Aku tuh. Aku harusnya tuh. Ini mau pake mic lagi atau enggak? Nanti kecolok lagi. Tau saya. Pak. Kart kart kart. Balik lagi Pak ya. Saya ingatkan. Bapak ini pesulap merah. Atau master lambat. Ya. Ngomong. Limbat itu comel. Saya pendiam orangnya. Oh gitu. Saya aksi langsung. Oke. Ini alat. Ini saya singkirkan dulu guys ya. Gak usah. Gak usah. Ini biar gak. Gak. Gak kelihatan trik. Kalau gak ada mic. Bisa ngomong. Ini mic Pak. Gue colok nih. Ini mic Pak. Ini apa? Mic. Mic. Oh iya. Mic ini mic. Ini. Ini alat. Ngomong saya. Mantus pakai lampu Pak ya. Oke Pak. Saya mau atraksi sulap. Ini namanya. Apa? Tongsi siluman. Oh oke. Tongsi siluman. Lihat. Perhatikan baik-baik. Ini tanpa editing. Tanpa editing guys. Tanpa editing yang. Saya bisa lakukan. Ini. Akan. Saya buktikan kepada Anda. Bisa memanjang seperti ini. Ini tanpa editing. Turun lagi kan. Turun sendiri. Lihat. Tanpa editing. Alay guys. Ya lanjut. Lanjut. Silahkan. Ini tanpa editing. Kekuatan saya bisa turun. Oke. Selain itu. Ini panggilnya emas pesulap marah. Apalagi ini ya. Itu. Satu. Perhatikan baik-baik. Ini kelihatan enggak. Perhatikan baik-baik ya. Satu kan. Hmm. Masih satu. Masih satu. Masih satu. Wow. Tiga. Oke guys. Sepertinya pesulap marah lagi balas dendam. Ada lagi? Nih lanjut aja. Lanjut aja. Apapun yang terjadi. Sekali inilah. Kita harus ambil hikmahnya. Yang penting kita sudah terhibur. Walaupun kita dibohongi. Ya ambil hiburannya aja. Jadi. Untuk sekarang. Saya mau tanya. Mas pesulap marah. Sudah berapa lama Anda jadi pesulap? Saya jadi pesulap? Iya. Saya jadi pesulap. Dari zaman Deddy Corbusier gondrong. Sampai botak. Saya. Sudah jadi pesulap. Sudah? Sudah aja itu. Oh ya. Oke. Deddy Corbusier. Punya podcast. Saya punya real podcast. Lihat di channel Panyamedia Taman. Oh gitu. Ini. Arahnya kemana nih? Ke Pansos ya? Pansos. Oh Pansos. Oke. Real jujur. Terus. Saya marah sama Deddy Corbusier. Oh kenapa? Yang punya masalah Cynthia. Tapi yang diundang. Orang lain. Itu. Terus? Harusnya. Saya. Oh kamu. Kamu berharap. Agar bisa diundang dari. Saya berharap. Adanya video ini. Saya akan diundang oleh Deddy Corbusier. Ke. Hitam Putih? Bukan. Oh bukan. Kemana? Hitanan. Oh hitanan. Sekarang. Apa pesan-pesan. Mas. Pesulap Marah. Kepada halayak ramai. Biar adem lah. Oke. Buat pemirsa. Dimanapun ada berada. Indonesia. Sejahat raya. Dan tanah air beta. Kita. Di dunia. Ini. Sama-sama. Memiliki trik. Kamu pernah maling kan? Maling duit kelepik. Di dalam lemah ritmah kamu. Oh. Terima kasih. Ya lanjut. Sejahat raya. Dimanapun anda berada. Masing-masing kita punya trik. Masing-masing kita punya aim. Dibohongi itu wajah. Dan buat Nitaizen. Nitaizen. Yang ada. Saya kesian sebenarnya. Di Tizen-Tizen ini. Orang ribut. Dia yang berantem di komen. Orang ribut itu dapat duit. Dia yang upload video. Protes sana. Dia yang upload video. Wawancara sini. Dia yang upload video. Demo sana. Demo sini. Protes sana. Tantang sana. Tantang sini. Nahi Tizen. Cuma ribut. Komen. Marah-marah gak jelas. Makin-makin gak jelas. Lu gila Nitaizen. Nitaizen. Oh. Siapa tau mas. Itu masih dulurnya. Dulur gak? Apa? Nitaizen. Nitaizen itu cuma bacet di komen. Orang ribut-ribut dapat duit. Nitaizen. Dapat apa? Tizen. Kenapa disini saya? Mulai lagi. Ya kenapa? Seharusnya saya yang diajak. Terus? Saya ini belum seribu subscriber. Baru berapa tuh? Ntar lagi. Ntar lagi. Iklan belum masuk. Iklan belum masuk. Ya. Apa lagi terus? Baru mau viral dikatain sama ini Tizen. Dibilang pansos. Oh cerita apa lagi? Emang bener. Memang pansos ya? Tapi kan buat dapet iklan. Yang penting jujur ya? Yang penting saya jujur. Di video ini saya gak ada maksud apa-apa. Saya gak ngedit. Nggak ada waras lagi guys. Ini pegang aja ya. Ya lanjut. Saya cuma mau jadi subscriber. Gak bisa lolos. Kasian. Ada kosoli. Kasian lah. Tolong. Subscribe ya. Subscribe. Subscribe, share, komen. Di acara. Panji Media Tama. Habis bateri ya. Di kecil ini mulu lampu yuk. Dilan. Dilan. Habis abu nih. Sewonya. Luar nge. Habis. Oh ya Allah. Tolong subscribe ya. Share. Comment. Like. Panji Media Tama. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax